Intro Oke, sekarang gue dapet challenge dari Chef Chandra. Gue mau bikin Chicken Cordon Blue. Tapi ini kan gue cari yang susah-susah. Oke, let's start cooking now. Intro Intro Di sini ada Chicken Breast. Terus juga ada Bayam. Nah ini Bayamnya ini udah direbus. Nah, terus di sini ada Jamur Simeji. Terus ini ada Keju Mozzarella. Nah, ini Keju juga. Tapi ini Keju Cheddar. Sekarang kita bagi dua. Kita bikin yang tipis. Oke. Intro Oke, kalo emang masih belum tipis. Kan ini udah dibagi dua tapi belum tipis. Sekarang kita pipihin supaya lebih tipis lagi. Oke. Nah, berkat palutor sekarang udah tipis. Sekarang dagingnya mau kita seasoning dulu. Kasih garam. Terus sama lada. Oke. Biar Bayamnya ada rasa. Sekarang Bayamnya mau kita grill dulu. Sekarang sambil menunggu minyaknya panas. Kita mau memotong si jamur champagne juga. Buat digabung sama si Bayam. Sekarang masukin si garlicnya dulu. Sama onion. Biar makin berasa gitu. Aromanya keluar gitu. Setelah onion sama garlicnya udah dimasak. Sekarang masukin jamurnya. Sekarang kita masukin si Bayam. Secukupnya. Tetap sehat. Jangan lupa dikasih garam. Cukupnya juga. Nah. Ini udah keluar aroma wanginya. Berarti tandanya ini udah selesai. Udah. Kita siap buat campur ke ayamnya. Oke. Untuk step selanjutnya. Kita siapin. Sekarang mau kocok telurnya dulu. Nah. Sekarang ayamnya kita isi sama beef bacon. Nah. Sekarang kita pakai isiannya tuh. Beef bacon. Biar supaya lebih mantap. Beef baconnya udah. Sekisian berikutnya. Nah. Dari ini juga boleh. Sayurannya. Berhubung. Gue suka banget sama yang keju-kejuan. Di sini ada keju cheddar sama mozzarella. Dua-duanya tetap lupa. Keju mozzarella itu. Sebenernya terserah kalian. Mau. Semana. Tapi. Kalau gue. Itu suka tuh yang banyak-banyak. Kayaknya asik aja gitu. Kalau misalnya kejunya banyak. Nah. Begini. Gak lupa sama keju mozzarella. Nah. Kayak gini tuh. Oke. Sekarang. Isiannya udah semua. Tinggal kita gulung. Oke. Pelan-pelan gulungnya. Supaya isiannya gak tabur. Sekarang kita bawa ke bread. Karena kita mau taruh freezer. Supaya dia dingin. Dan supaya dia ngunci. Oke. Nah. Tuh. Udah padat banget. Sekarang tinggal kita bawa ke freezer. Sambil nunggu ayamnya beku. Sekarang kita mau bikin sausnya. Oke. Di sini ada jamur si Muji. Si Meji. Si Muji mati tangga gue. Di rumah. Nah. Kita pakai jamur si Meji secukupnya. Gak usah terlalu banyak. Sekarang kita mau bikin sausnya. Step-stepnya. Biasa. Olive oil. Secukupnya. Kita kasih garlic. Kita masukin si jamur. Meji. Kita ambil saus barbecue-nya dulu. Kita ambil saus barbecue-nya dulu. Mungkin kalau misalnya suka. Agak banyak kan juga gak apa-apa. Kita kasih ke kamurannya. Kita aduk lagi. Oke. Sekarang sausnya udah mulai ngental. Nah. Kayaknya sih udah dingin deh. Si itunya. Sekarang kita mau cek si ayamnya udah dingin atau belum. Oke. Oke. Sekarang si ayamnya udah beku. Kita mau taruh ke tepung. Habis itu ke telur. Baru ke tepung roti. Taruh tepung terigu. Kita guling-gulingin. Udah dari tepung terigu. Sekarang kita masukin ke si telur. Pelan-pelan. Sekarang udah kita lumurin si telurnya juga. Sekarang kita taruh di tepung roti. Roti. Nah. Di sini krunya udah pada ngiler semua tuh. Gue udah pada gak sabar banget. Gue yakin nih Ina, Emon, Kendi, Nuka, Vera, Nuka yang di Belanda nonton nih. Apalagi bentukan-bentukan kayak Emon tuh. Oke. Sekarang waktunya kita masukin si ayam dan tepung-tepungan ke dalam minyak yang sudah panas. Cowok tuh gak takut sama panas. Tuh. Tuh. Kayak gitu. Oke. Sekarang ayamnya udah mulai agak-agak kecoklatan. Berarti udah mau kita angkat. Ini sekarang penampilannya bener-bener bikin ngiler banget. Ini udah paling ngiler semua di sini. Nah ini kalau misalnya di rumah nih nanti ada yang mau buka restoran atau warung atau apapun itu. Tentang Chicken Garden Blue. Satu menu aja cukup. Tapi pakai menu gue. Ini udah keren banget. Oke. Sebentar lagi. Udah mau matang. Udah mulai kecoklatan. Udah siap. Kita angkat. Bisa dilihat kan? Kijunya. Terus tepung panir yang udah kecoklatan. Sekarang udah tersedia si Chicken Garden Blue-nya. Kita mau plating. Ini. Mau gue tunjukin salah satu kreasi anak bangsa Indonesia. Nih. Yang di rumah ini udah hilaf banget nih. Pasti. Kejunya. Terus ada si jamur. Terus ada si bayem. Bayangin coba berapa sehatnya. Seberapa nikmatnya. Masih ada sepa-sepa yang keluar. Seber. Ya. Udah ready. Iya dong sef. Aduh. Kayaknya enaknya. Jumbo ya. Yoi sef. Bentar sef. Masih ada satu sentuhan terakhir sef. Wah. Sofnya juga udah ready. Gue Boy. Dan ini. Penuh gue. Dan ini. Langsung sef. Ayo dong bro. Ikutan dong bro. Ayo. Saya nungguin itu siapa. Siap sebenernya siap diajakin. Enak bro. Enak kan. Enak enak. Udah siap lah ya. Udah lah. Buka restoran besok lah sih. Enggak maksudnya. Masakin listrik. Masih jauh sih. Masih jauh sih. Di rumah pernah masak gak buat nyokap? Pernah. Pernah. Masih itu masak. Sebagai teh bolonyes. Sebenernya. Suka western food ya? Suka western food ya? Lebih suka western food. Kayak ini. Ini daripada pengen yang latin ya. Pengen kan? Enak ya? Nah itu dia. Resipi dari catatan si Boy. Nah. Abis ini akan kita keluarin catatan Chef Chandra. Siap. Kita masak. Yang lainnya. Tetep pakai ayam. Jadi kayak mana-mana. Kita tunggu siap tabunet. Man plantas zapat. Yoti g..! Siap. Dya. Betrauk. Concoh. configuration paper.